Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih yang udah setiap lagi channel Yati sama official lagi, semoga langsung sehat Berkebar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Alhamdulillah, Sam, waras Alhamdulillah, semoga kita selalu Dalam lindungan Allah ya guys ya, teman kaisam yang lagi Sakit, semoga Allah angkat sakit Yang teman kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur Teman kaisam yang Sedih, jangan sedih terus ya Teman kaisam yang Masih berjuang di rumah majikan Semoga sampai finish, amin Oke, tentang Kasus dilaporkan Majikan, atas pelecehan Anak ya cuy, nah pelecehan Anak itu bukan masalah perkara yang Seksuil ya cuy, no Jadi, segala bentuk Anak, nih, ini penting Banget kaisam bahasa cuy, karena ini Sangat benar-benar gampang banget Untuk majikan kalian Mempokingkan kalian Ini masalah anak di Hongkong Ini benar-benar dilindungi, buat kalian Yang menjaga anak, hati-hati Karena anak itu sangat-sangat Sangat mendapatkan perlindungan Undang-undang anak cuy Jadi, sekalipun Sekecil apapun Bentuk luka Yang Kita sebagai maminya Itu mencurigai Kalau di gimana-gimana kan sama cece Itu kita bisa melaporkan Ke polsi Karena apa? Karena kita benar-benar Terikat kontrak kerja Menjaga ciku siubangyau Otomatis tanggung jawab Saat anak ada Posisinya sama kita Kita bertanggung jawab Benar-benar Oke, kita bahas Kemarin itu ada yang Dilaporkan majikannya Dan sekarang masih tahanan luar Dua kali masih menjadi tahanan luarnya cuy Ini pun sama kasusnya Dilaporkan majikan Dipokingkan majikan Dikarenakan Anaknya Ada goresan Gara-gara kuku Si cece-nya Oke, kita bahas Kasus ini Ini karena sangat penting banget Kita bahas Karena Pentingnya menjaga emosi Saat kita kepancing Apa namanya Orang lain Nah, termasuknya ini Mungkin Si anaknya ini Mut-mutan Atau udah bosan Sama cece-nya juga Jadi Saran kaitisam Kalau sudah ada Di posisi seperti ini Ya kita pindah majikan aja Daripada kita Masih mengabdi Hanya karena Pekerjaan yang santuy Jadi kita terlena Ini sebenarnya Apa Cece-nya ini Karena pekerjaannya santai Jadi dia memilih Untuk rinyu lagi Rinyu lagi Padahal kondisi Lingkungannya Ini sebenarnya Sudah tidak nyaman Oke, kita sebut aja Mbak Nindi Jadi Mbak Nindi Ikut sama majikan ini Tiga kontrak berjalan Sama aja kasusnya Kayak yang kemarin Jadi dua kontrak selesai Terus tambah lagi Baru berjalan Enam bulan Di kontrak ketiganya Otomatis dong Sudah kayak saudara sendiri Sudah kayak keluarga sendiri Ya kan Menjaga anak Dari umur dua tahun Sampai sekarang Umur enam tahun Anaknya laki-laki Nah Cuma Di rumahnya Ini ada Majikan laki-laki Majikan perempuan Nenek Kakek Sama Adik dari Sing Sang Sama anaknya dua Jadi tujuh orang Di rumah itu Waduh Nah kebetulan Neneknya Ini bisa bahasa Indonesia Karena neneknya ini Ada turunan Indonesia Kalimantan Oke Singkat cerita Sebenernya Mbak Nindi Ini Kamarnya Tidak punya kamar pribadi Jadi dia ini Tinggal Kamarnya di Sofa Tapi Sofa Kayak Saya nyaman Jadi intinya Sudah nyaman deh Sudah kayak Apa namanya Keluarga sendiri Nah Cuma Bertahun-tahun Kita hidup dengan mereka Dengan banyaknya orang Ya kan Jadi kita lupa nih Posisi kita ini siapa Sehingga Ada nih Banyak hasutan Ya mungkin Apa dari neneknya Kakeknya yang udah jenuh Mungkin sama si Mbak Nindi Bahkan Si anaknya Ini akhir-akhir ini Udah gak mau sama Mbak Nindi Nah Singkat cerita Di hari kejadian Si Mbak Nindi ini Mau menggantikan celana Si anaknya nih cuy Jadi anaknya itu Pipis basah Mau diganti Sama Mbak Nindi Cuma si anak Ini lagi deket Sama neneknya nih Ngomong Pengennya tuh sama neneknya Aja gak mau sama Mbak Nindi Mungkin Si Mbak Nindi ini Ada sedikit Jeles Ya kan Pastinya Loh kenapa ya anak saya Sekarang jadi gak deket lagi Sama saya Nah disitu juga nih Mbak Nindi mendengar Kalau misalkan neneknya Le yugom cungi cece Le wapem mami lo Dari kalimat sini aja Berarti anak ini Sudah didoktrin Keluarganya Untuk tidak menyukai Mbak Nindi Cuma Lagi-lagi Mbak Nindi Ini kepancing emosi Sendiri Ya kan Greget ya mungkin Akhirnya Di rumah itu memang ada CCTV Cuma di dapur Itu gak ada CCTV Akhirnya saat anaknya ini Datang ke dapur Si Mbak Nindi ini Ngomong sama anaknya Le cimci ya Jadi intinya Kamu tuh gak ngerti Apa yang cece ngomong ya Cece tuh suruh Kamu itu kesini 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 gitu cuy Jadi tangan-tangannya Begini ini Sambil megangin Si anaknya cuy Jadi anaknya ini Berontak cuy Saat berontak Si kukunya Ini ngegores Sep gitu Pengakuannya si Mbak Nindi Ini goresannya itu Kayaknya Sebulu mata deh Kecil Cuma mungkin Agak dalem ya Nah Waktu Jamnya anak ini Sekolah Ya kan Mbak Nindi ini Sudah memang Itu kan pagi hari aja ya Udah Udah diberesin dulu Sebentar Terus majikan sama Majikannya udah kerja semua Termasuk Neneknya juga kerja Jadi di rumah itu Cuma dia sama anaknya aja Mau nganterin si anaknya sekolah Nah Sebenarnya Mbak Nindi Juga udah Udah melakukan Pertolongan pertama Cuma Belum dilaporkan ke maminya Soalnya Mbak Nindi ini Merasa Kalau misalkan sudah Menjelaskan ke Maminya Ini Mengerti kok Gitu Ngerti gak cuy Jadi ya sudah Nanti aja deh Pas makan malam aja Menjelaskan ke maminya Akhirnya Bawalah itu Si silo sekolah Nah Sesampainya di sekolah Si maminya Ini mendapatkan Telepon dari Pihak sekolah cuy Nah Ngomong Kalau misalkan Eh Si ini nih Ada luka loh Disini Nah Kamu tau gak Nah akhirnya Si maminya ngomong lah tuh Sama si cecehnya Eh Itu si silo Kenapa ada luka nih Disini Iya kan Katanya Cukup dalam cuy Akhirnya Ya mau gak mau ya Ceceh itu Nggak si tau Kemajikannya Loh Iya majikan Tadi pagi Itu kena kuku saya Iya kan Sedangkan Mbaknya ini kan Belum lapor Sedari awal Wajar gak Kalau majikan curiga Wajar kaya sam Iya Apalagi Pihak sekolah Yang mengatakan Kemajikan Oh ini kamu Ini udah masuknya Pelecehan Anak Katanya Tuntutannya Karena Dia ini Mendapatkan Apa namanya Dukungan dari pihak sekolah Untuk melaporkan Akhirnya apa Akhirnya Harusnya Si ceceh ini Jemput sekolah Si maminya Ini ngomong sama cecenya Ini si silo Ada les tambahan Katanya Seperti itu Nah Oh sampai jam berapa Mem Kan biasanya kan Ada schedule Ada schedule Anak ini jam berapa Les Nah itu Tiba-tiba berubah Ya pada waktu itu Si mbak Nindi ini Masih positive thinking Nanti saya kabarin Kalau misalkan pulang Katanya Nah sampai sore Loh kok gak ada Kabar-kabar Ya kan Mbak Nindi ini kan Kerjanya sendiri nih Kalau pagi Ya mungkin Ini yang menjadikan Alasan dia bertahan Bertahun-tahun Karena kerjaannya Kalau siang Itu sendirian di rumah Ya kan Nah Akhirnya coy Jam 5 Ini mbak Nindi Ini inisiatif nih Ngomong lagi sama majikannya Mam Kok silo gak dijemput-jemput Jam berapa nih Oh Udah Nanti aja Katanya silo Ada yang jemput Katanya seperti itu coy Tiba-tiba Di jam 5 sore Polisi ngetok-ngetok Tok-tok-tok Pas dibuka Kreot Polisi yang datang Nah ini ceceh Kamu tau gak Kalau kamu dilaporkan Sama majikan kamu Gak tau pak Ya kan Boleh saya masuk gak Majikan kamu sudah tau kok Akhirnya Memang sengaja Si mbak Nindi ini Sendiri di rumah Untuk pemeriksaan polisi Kalau kamu jadi mbak Nindi Gimana perasanya coy Akhirnya polisi masuk Duduk Introgasi tuh Kamu tau gak Dilaporkan Karena apa Ya kan Kamu dituntut Atas pelecehan anak Seperti ini Ya dijelasin lah Kenapa bisa Bisa terjadi Goresan seperti ini Ya kan Disini ada CCTV Enggak Ada pak Cuma disini Cuma saat di TKP Itu memang tidak ada CCTV Nah ini yang membuat Kecurigaan majikan Kalau anaknya Di apa-apakan Sampai luka Dalam seperti itu Ya menurut pengakuan Nyimpan Nindi juga Ya itu kena Anaknya gerak aja Ya tapi Siapa kita gitu coy Saat kita sudah dituduh Gak ada yang bisa kita lakukan Selain kita Mengikuti prosesnya Sampai benar-benar Tuduhan itu Tidak terbukti Bahwa adanya Yang namanya Kekerasan kepada anak Yang rugi siapa Kita Untuk itu Aisyah mengoroh-oroh Kepada kalian Kalau misalkan Lingkungan kerja kalian Ini sudah tidak nyaman Move Cari majikan lagi Ya Jangan memberatkan Karena kita kerjanya Santai gitu Tapi kita juga harus Pekatuh terhadap Majikan kita Mungkin saja Majikan kita Gak mau Meng-interminate kita Karena dia Ngerasa gak enak Sama kita Ya kan Nah Begitu ya coy Aduh-aduh Pusing deh Kaisem Akhirnya sekarang Mbaknya masih Proses penyelidikan Masih banget ini Sampai Mbaknya Sekarang sudah jadi Tahanan luar Ada yang menjamin Dan dia sudah Di backup Sama agensinya Dia cuma ketakutan Kaisem Kira-kira Saya di penjara gak Ya ini kamu itu Lagi di penjara Cuma Karena kamu ada yang menjamin Sehingga kamu Di penjaranya di luar Yang jadi Tahanan luar Wajib lapor Masa investigasi Sampai pada akhirnya Nanti ada pemutusan Kamu sudah selesai Proses atau belum Kalau sudah nih Kalau kata polisinya Eh ICC Ini pelaporan terakhir nih Sama kamu Yaudah berarti Udah finish tuh coy Berarti hak-hak kamu Seperti tiket Pesawat Dan lain-lainnya Kamu bisa diambil Nah yang jadi pertanyaan Berapa lama Kaya Tisang Tergantung Ya Kaisem gak bisa jamin Gak bisa janjiin Berapa bulan-bulannya Kamu menjalankan Investigasi Ada yang Lima bulan Ada yang Sama bulan Ada yang Satu tahun Ada yang Dua tahun Ada Tapi Ayo coy Lagi-lagi Mbak Nindi ini adalah Orang yang kena Musibah Ujian Karena Mbak Nindi ini Ngomong sama Kaisem Kaisem saya tuh sedih Kenapa Ya kenapa saya diuji Seperti ini Saya tulang punggung Keluarga Ada anak saya disana Ada orang tua saya disana Berarti selama saya menjadi Tahanan luar Saya gak bisa kirim keluarga Terus gimana Kaisem Iya Itulah Allah mungkin Akan menaikkan Derajatnya Mbak Nindi Dengan cara seperti ini Ya harus ridu Harus ikhlas Ya Allah mudahkan Prosesnya Amin Kita doakan ya coy ya Semoga Mbak Nindi Bebas Semoga Mbak Nindi Gak usah berbulan-bulan Ada disini Tanpa pekerjaan Ya kan Nah Ceritanya Mbak Nindi Sebagai pembelajaran kita Mungkin saja Mbak Nindi saat itu Esmosi Sama neneknya mungkin Dilampiaskan ke anak Anak lagi aktif-aktifnya Anak lagi gak deket-deketnya Sama kita Berontak Akhirnya Menyebabkan Anak itu celaka Padahal Gore sedikit Itu menurut kita Tapi menurut orang tuanya Ya kan Mungkin saja Tidak terima Seperti kasus Seperti ini Maka dari itu Untuk teman-teman Kaisam yang jaga anak Kaisam mohon sekali Kesampingkan Emosi kalian Seberapa kalian Marah nih Sama neneknya Atau maminya Atau apa Walau kalian ini Dugal sama anak Yang gak nurut Istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kalau misalkan memang Kamu masih bisa handle Kamu boleh bekerja disitu Sekuatnya kamu Tapi kalau kamu ngerasanya Ah saya gak sanggup nih Uis Gak sanggup saya nyerah Ajak Kaisam Move on Cari majikan baru Dimana Cari tempat Dimana kamu bisa dihargai Dan bisa bekerja dengan baik Oke Jadi jangan Memberatkan long service Sekali lagi Jangan pernah Memberatkan long service Cuy Ya Jangan terpaku Saya pengen Dapat long service Saya harus bertahan Segimana mungkin Jangan Ya Cari itu Kenyamanan kerja Saat kita nyaman Rejeki itu Ngalir 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 Bahkan Rejeki Allah itu Akan lebih dari long service Yang kamu Beratkan itu Setuju gak Setuju kaisam Oke Jadi pelajaran apa nih Yang kalian bisa ambil Dari kasusnya Mbak Nindi Semoga bermanfaat Untuk kita ya cuy Untuk lebih berhati-hati Ingat Anak Dijaga secara Undang-undang Di Hongkong Ya Sekalipun Ada sekecil Apapun Yang membuat Maminya ragu Itu Apa namanya Karena kita Kita gampang banget Untuk Di Pokingkan Untuk Pembuktian Bahwa kita Benar-benar Tidak melakukan Yang rugi siapa? Kita Buang waktu Washing time Gayanya tuh Washing time Buang-buang waktu Ya karena Saat menjadi Tahanan luar Kita gak ada kerja Ya cuy Kalian di handle Sama agency Tempatnya Ya Makan apapun Semangat 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 Pokoknya Buat teman-teman Kaisam Yang masih Menjadi tahanan luar Kaisam doakan Semoga Proses kalian Lancar Mudah Dan Segera dipulangkan Amin Mungkin itu aja Sharing Kaisam hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua ya cuy Bye bye See you next video Assalamualaikum